Buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Begitulah kata pepatah untuk menggambarkan Teku Rasya, remaja tampan kelahiran Jakarta, 4 Februari 1999. Berupakan anak sulung dari Teku Rafli dan Tamara Blazinski. Pilihan untuk terjun di dunia hiburan, tak luput dari peran orang tuanya yang telah lebih dulu berkarir di bidang yang sama. Ditambah dengan ketampanan, anak muda yang sedang menjalani kuliahnya di London, Inggris ini membuat banyak penggemar mengagumi dirinya. Lama menjalani studinya di London, membuat Rasya rindu syuting di tanah air. Hiburannya kemarin habis kuliah di London, kebetulan udah selesai tahun kedua, sekarang balik, hiburan musim panas, ada tiga bulan, jadi Rasya isi acara-acara syuting dan jalan lainnya. Kangen sih, seru. Maksudnya kenal banyak orang gitu kan, perannya juga beda-beda, dan ngelatih gimana caranya kita bisa percaya diri di depan kamera, di depan orang-orang. Dan itu membantu sekali. Meski memiliki ketampanan, kisah cintanya tak seiring sejalan. Terbukti, hingga kini Rasya masih jomblo alias belum memiliki pasangan. Bukan karena selektif, namun memang belum ada wanita yang cocok dengannya. Belum ada nih, susah nyarinya, yang pas tuh susah, bingung ya. Ya cantik kan belum tentu cocok. Gak ada sih kriterianya, cuma ya pasti gak bisa baik, cantik gitu kan. Terus nyambung, lucu orangnya. Pengen yang Indonesia soalnya gak jauh beda dayanya. Terus nyambung. Terus nyambung. Terus nyambung.